Yang pertama saya sampaikan... Menurut Kepala Bidang Pengadaan Air Bersih Kementerian Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Ervan Makmum, bahwa untuk mempercepat penyaluran air bersih ke masyarakat, ialah melakukan impres dengan penyambungan pipa air bersih ke rumah tangga. Untuk target penyambungan saat ini di seluruh Indonesia sebanyak 10 juta, namun baru terrealisasi 3 juta. Untuk di Sumatera Selatan sendiri, ada sebanyak 86 sambungan pipa dan akan didahulukan untuk yang sudah mengajukan data terdahulu. Ditambahkan Ervan di Palembang sendiri termasuk kota yang sudah melakukan penyambungan pipa air bersih ke rumah tangga sebanyak 85 persen dibandingkan kabupaten kota atau provinsi lainnya di Sumatera Selatan. 10 juta sambungan di 5 tahun RPJM ini, tapi kita masih sekitar 3,8 juta dari 10 juta. Maka ini ke depan, ini sedang kita siapkan impres, Pak. Institusi Presiden untuk menambah sambungan rumah. Jadi sekitar 3 juta sambungan rumah. Kenapa? Karena sebetulnya mengenai sambungan rumah ini kewetangan dari daerah. Nah, impresi itu bisa mengintervensi sampai ke bawah dan ada budgetnya juga, Pak. Jadi pemerintah bendungan sumber air baku, SPAM sudah disediakan, cuma belum disambungan rumah. Nah, kita ingin mempercepat untuk memenuhi kewetangan mereka RPJM ini. Oke, upaya itu percepatnya sendiri gimana, Pak? Ya, itu dengan impres, Pak. Dengan impres, Pak. Dengan impres. Oke, mungkin tantangannya apa saja, Pak? Tantangannya kita akan melakukan yang sudah siap, yang daftar tunggunya sudah ada. Terima kasih.